Ini dilakukan penyiraman rutin, di saat musim kemarau kami melakukan penyiraman ini yang rata-rata per jalur keringkel yang ini adalah 15 menit dalam penyiraman, jadi dilakukan pagi dan malam hari. Kalau durasinya berapa pas kali disiramkan ya? Kalau itu per jalur, ini kan semuanya ada 6 jalur, masing-masing jalur itu disiram selama 15 menit. Pada pagi hari ini ada kegiatan apa ini Pak penyiraman? Ini dilakukan penyiraman rutin, di saat musim kemarau kami melakukan penyiraman ini yang rata-rata per jalur keringkel yang ini adalah 15 menit dalam penyiraman, jadi dilakukan pagi dan malam hari. Kalau durasinya berapa pas kali disiramkan ya Pak? Kalau itu per jalur, ini kan semuanya ada 6 jalur, masing-masing jalur itu disiram selama 15 menit. Tujuannya karena musim kemarau otomatis sama sama seperti manusia, kalau rumput juga membutuhkan air. Ini tembakannya berapa meter? Ini tembakannya 18-20 meter. Pak ini dari panawan dari atas kan rumput sedih hijau ya Pak? Ada kenaikan progres 10% untuk kehidupannya dibanding sebelum kami datang merawat. Pak untuk otomatis, ini kan kemarin baru dikerjakan, mulai penyiraman murni sejak hari apa Pak? Sudah 4 hari yang lalu. Kira-kira butuh berapa hari Pak untuk ini bisa? Kalau untuk penyiraman full, rumput itu harus setiap hari itu disiram apabila musim kemarau. Sudah berfungsi nih ya Pak ya, peringkatnya ya? Sudah berfungsi ya. Kalau untuk pemumpukan, pemumpukan dilakukan rata-rata 2 minggu sekali. Sudah dilakukan 1 kali. Sudah 1 kali Pak, berarti nanti rutin juga ya Pak ya? Iya, setengah bulan. Setengah bulan sekali ya. Pak ini kan kayaknya ada penyebaran pasir juga ya Pak ya? Iya, top dressing. Top dressing sudah dilaksanakan dengan melapisi pasir rata-rata 1 cm ke seluruh pememukan lapangan sepak bola. Tujuhnya untuk apa Pak? Untuk menatakan supaya apabila ada cekung-cekung, itu akan terisi pasir sehingga aliran bola akan semakin. Ada berdampak juga pada rumputnya juga nggak Pak nanti Pak? Itu ada berdampak pada rumput, yang utama adalah peremajaan akar. Jadi apabila ada akar dangkal, begitu ditambahin dengan lapisan pasir, maka akan keluar akar bibutnya di bagian atas akar yang lama. Jadi sehingga akan terjadi peremajaan.